Pemirsa Gubernur Maluk Utara Abdul Ghani Kasuba menjamin keamanan di Maluk Utara tetap kondusif meski akan dilakukan pemungkutan suara ulang di tiga kecamatan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan Gubernur Maluk Utara Abdul Ghani Kasuba disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi daerah pengamanan pemilu 2019 yang diadakan polda Maluk Utara di restoran Royal pada Rabu pagi. Di hadapan peserta Rakor, Abdul Ghani Kasuba membandingkan situasi keamanan Maluk Utara saat ini yang aman dan kondusif dengan Pilgub tahun 2014 lalu. Karena itu Gubernur yakin putusan PSU Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan diadakannya pemungkutan suara ulang di beberapa daerah tak akan menimbulkan gejolek yang berarti. Ismail Sanghaji, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!